Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama channel warna sama rendah di hari ini ya Di hari ini Saya akan share Dan saya berhasil membuat alat lilitannya yang sangat sempurna Dan kemarin seharian saya tidak Bekerja ya Ya bekerja ini membuat alat-alat raket ya Dan kemarin Dua hari saya sibuk memperbaiki gergaji ini Masalahnya untuk alat pembuatan itu menggunakan gergaji srekel ya Dan srekel saya itu sudah lama rusak saya perbaiki Jadi lalu saya berhasil membuat alatnya Seperti apa alatnya seperti ini guys Ini adalah alat untuk melilit Untuk memasukkan lilitan ke dalam dinamu ya Dan seperti ini alat-alat yang sudah saya raket Dalamnya Seperti ini guys Dalamnya Ya Kurang terang Seperti ini ya Ini bisa untuk memasukkan Dan kemarin saya sudah meraket Dan ini alat-alatnya teman-teman Masih beramburan ya Ada Ada planner Ada bor Ada gerinda Gergaji Dan lain sebagainya Tatah ya Dan kemarin saya membuat menggunakan ini teman-teman ya Membuat menggunakan paralon Jadi paralon ini hasilnya ini Gini lentur Jadi lalu saya ganti menggunakan kayu ya Dan ini sudah sangat rapi Sudah seperti rakitan tabrik ya Kalau buat teman-teman pengen tahu rakitan tabrik seperti apa Ya sama seperti ini Seperti yang saya rakit ini Dan ini nanti Untuk lilitannya masuk di sini teman-teman ya Masuk di sela-sela sini Lalu didorong dari belakang Seperti ini belakangnya ya Lalu didorong kayu menggunakan Kayu Di lubangnya sini Dorong Masuk ke dalam Kayunya seperti ini ya Contohnya yang sudah saya bikin ya Cuman ini mas Kita gunakan untuk Amplas tadi Dan ini sudah bisa dipakai teman-teman Cuman belum saya pakai Karena ini baru saya buat ya Belum saya coba Nanti saya akan videokan lagi Di video berikutnya ya Untuk mencoba Menggunakan alat ini Nanti pasti saya akan share Buat teman-teman semuanya ya Dan ini sangat mudah Kita memasukkan Kalau kita lilit Menggunakan manual Tangan itu Satu hari Full teman-teman ya Satu hari Kadang-kadang saya itu Manual dulu Gulungnya masih menggunakan Tangan seperti ini Gulungnya Dan sekarang sudah ada Alat gulungnya Seperti ini ya Seperti ini Sudah Juga sudah ada Alat kontrolnya Ini apabila Tambah Satu Seperti ini Tekan sama dengan Dia sudah menghitung Seperti ini ya Apabila Kembali 0 Kita tekan 0 saja Kembali 0 Lalu Seandainya kita putar Seperti ini Maka dia akan berubah Sendiri Kenapa tidak berubah ya Apa ada yang putus Ternyata Error teman-teman ya Mau saya coba Error Tidak bisa berubah Tidak apa-apa Nanti Kita bagi lagi Mungkin ada yang putus Seluruhnya Intinya saya mau share Alat saya ini ya Alat ini Alat untuk Menggunakan Untuk melilit ya Nanti Dinamonya Masuk disini Ini hanya Contoh saja Karena saya belum Membukar kompresor lagi ya Masuk seperti ini Lalu lilitannya Kita tarik Ke atas Sudah selesai Seperti itu Dan Saya merancang Kepengen membuat ini Itu sebetulnya Sudah lama banget ya Teman-teman Karena saya Pekerjaan lama Pekerjaan banyak Jadi Saya Tidak Sempat membuatnya Baru ini Memang Sengaja Saya sempatkan Karena Apa teman-teman Saya Tidak sempat Membuatnya Karena Apa Gendalanya Yaitu Gergajinya rusak Teman-teman ya Gergajinya rusak Gergajinya Ini ya Dan ini Sudah lama Banget ini rusak Baru saya baiki Karena saya Perlu banget Mau membuat alat Kemarin Sudah mencoba Membuat alat Seperti ini Hasilnya Ini besar Kecilnya Ini juga Tidak sama Teman-teman ya Ini harusnya itu Belahannya ini Harus sama Besar kecilnya ya Seperti ini Contohnya Kalau ini kan sama Teman-teman ya Masalahnya ini Hasil saya Press disini ya Saya press Menggunakan Gergaji Jadi Hasilnya sama Besarnya ini 7 mili Tidak ada 1 cm Teman-teman ya 7 mili Ini semuanya 7 mili Tepat semuanya Tidak selisih Semuanya 7 mili Jadi Tidak beda Kalau beda Tidak bisa Dipakai Seperti itu Harus 7 mili Semuanya Seperti itu Jadi Untuk Selanjutnya Besok teman-teman ya Mungkin Atau nanti Saya rencananya Mau bongkar lagi Dan kemarin Saya sudah Berhasil Menggulung Dan ini alat manual Ini gulungan Menggunakan tangan Kemarin Sudah Sudah jadi Ini Sudah bunyi Setelah sudah Sudah jadi Sudah saya Pasang di Kulkasnya Itu ya Kulkasnya Yang warna Iju Di situ Ada Masalah lagi Teman-teman ya Dan ini Saya bongkar Dua kali ya Ini bekasnya Sudah saya Elas Betulnya itu Setelah Saya pasang Di Kulkasnya Ternyata Terjadi Permasalahan Lagi Yaitu Ada jebel Di bagian Di bagian Klepnya Teman-teman ya Di bagian Klepnya Di sini Klepnya ya Di dalamnya Sini Klepnya Jebol Pecah Seperti itu Klepnya Jadi Tidak bisa Dipakai Jadi Klepnya Di Dalam Sini Jadi Jebol Saya Lilitnya Susah Sangat Satu hari Saya Lilit Ini Karena Saya Belum Punya Alatnya Saya Kasih Tahu Buat Teman-teman Semuanya Mana Yang Jebol Sudah Saya Pasang Ini Hasil Ini Yang Saya Lab Kemarin Mungkin Buat Teman-teman Yang Nonton Dari Awal Pasti Tahu Jadi Sebetulnya Sudah Berhasil Saya Tapi Ada Gejala Yang Lain Lagi Nah Ini Teman-teman Ya Ini Klepnya Yang Di bawah Sini Itu Jebol Pecah Seperti Itu Nah Ini Dia Ya Klepnya Klepnya Yang Menuju Ke lubang Sini Ini Adalah Pecah Disini Saya Ambil Supaya Jelas Nah Ini Pecah Disini Ada Segitiga Itu Di Tengah Tengah Ini Sebetulnya Bulet Teman-teman Sebetulnya Ini Bulet Tahu Bisa Terjadi Pecah Kenapa Mungkin Ya Karena Sudah Terlalu Lama Pemakaian Ya Intinya Gini Aja Karena Kompresor Sudah Tua Sudah Saatnya Minta Istirahat Atau Minta Ganti Spare Partnya Yang Baru Kalau Ganti Spare Partnya Baru Belum Ada Yang Jual Juga Dan Nanti Untuk Melilit Ini Teman-teman Ini Lilitan Ini Untuk Memasukkan Lilitan Ini Menggunakan Alat Ini Kemarin Saya Menggunakan Alat Manual Tidak Menggunakan Alat Ini Jadi Susah Banget Kalau Menggunakan Alat Manual Ya Ini Sekedar Info Buat Teman-teman Semuanya Jadi Mudah-mudahan Dikit demi Sedikit Pengalaman Bisa Membantu Teman-teman Semuanya Atau Belajar Kreatif Ya Merakit Alat Alat Sendiri Dan Kita Bekerja Itu Mencari Mudahnya Ya Bukan Mencari Sulitnya Jadi Apabila Itu Menurut Kita Itu Itu Adalah Alat Untuk Bekerja Yang Mudah Kita Rakyat Saja Memang Membutuhkan Waktu Lama Ya Dan Ini Memang Betul-betul Orang Yang Khusus Pekerjaannya Service Ya Kalau Misalnya Pekerjaannya Petani Atau Pekerjaan Lain Mungkin Ya Gak Sempat Gak Waktunya Seperti Kalau Pekerjaan Teknis Kan Pekerjaannya Di rumah Apabila Tidak Ada Pasien Sebetulnya Pasien Banyak Teman-teman Memang Saya Sengaja Saya Sempatkan Untuk Membuat Ini Jadi Supaya Nanti Untuk Berikutnya Suatu Saat Itu Kita Perbaikan Itu Tidak Timbul Rasa Males Ya Teman-teman Karena Sudah Ada Alatnya Itu Jadi Kita Harus Semakin Semangat Karena Semuanya Alatnya Sudah Ada Ya Karena Males Itu Biasanya Tidak Ada Alatnya Dan Untuk Alat Gulung Saya Akan Coba Untuk Buat Teman-teman Yang Baru Hadir Apa Saja Yang Saya Pasang Disini Yaitu Saya Menggunakan Gearbox Menggunakan Gearbox Ini Gearbox Mesin Suci Saya Pasang Dulu Dinamonya Dan Tadi Sakelarnya Juga Tidak Fungsi Teman-teman Nanti Saya Cari Apa Penyebabnya Sakelarnya Tiba-tiba Tidak Fungsi Apakah Kena Hujan Tadi Atau Kotor Atau Bagaimana Saya Akan Coba Dulu Tambah Satu Sama Dengan Sebetulnya Bisa Berubah Seperti Ini Sobat Saya Tekan Menggunakan Tangan Dulu Bisa 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 Teman-teman Minta Disentuh Dulu Oke Permisa Saya Akan Coba Jadi Buat Teman-teman Semuanya Yang baru Hadir Tidak Penasaran Tapi Yang sudah Menonton Mulai Awal Pastinya Sudah Tahu Seperti Apa Rakitan Saya Susah Betul Ini Ntar Masih Bersihin Stacker Karena Ini Stacker 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 Kontak Ini Karena Air Saya Tidak Berani Megang Sudah Saya Hubungkan Ke Listrik Bersih Setelah Setelah Tidak Setelah Tidak Sudah Ada Alat Kontrol Sudah Biasa Menghitung Sendiri Saya Perjelas Seperti Itu Stop Sekarang Saya Akan Kembalikan Nol Apabila Kita Kembalikan Nol Kita Tekan Nol Disini Tekan Nol Dia Akan Kembalikan Nol Seperti Ini Lalu Kita Mulai Menghitung Lagi Saya Mau Menghitung 10 Lilit Saja Stop Ya Baru 9 Ya 10 Seperti Ini Misalnya Kita Mau Melilit 15 Lilit Kita Nol Lalu Kita Lilit Sebelah Lilit Berapa 15 Lilit Ya Mohon maaf Agak Agak Bermasalah Saklarnya Tadi Stop Stop Nanti Kita Baiki Lagi Karena Panas Dingin Mungkin Daya Magnit Karena Saya Saklarnya Disini Menggunakan Magnit Menggunakan Magnit Di dalam Ada Magnit Apabila Magnit Berhubungan Maka Dia akan Mendorong Seperti Ini Ada Magnit Yang Nempel Disini Di Gearbox Dan Ada Magnit Yang Saya Gantung Di Bawahnya Supaya Bergerak Seperti Itu Oke Terima Kasih Sudah Mampir Ke Channel War Rasa War Indah Semoga Dikit Demi Sedikit Pengalaman Ini Bisa Membantu Perbaikan Teman Teman Atau Apabila Teman Teman Yang Kreatif Mau Merakit Alat Juga Bisa Ya Ikuti Terus Tutorial Saya Untuk Berikutnya Dan Bagaimana Nanti Saya Akan Menggunakan Alat Ini Nanti Juga Mau Saya Share Di Video Berikutnya Ya Nanti Mungkin Link Video Bisa Saya Taruh Di Deskripsi Apabila Belum Saya Taruh Di Deskripsi Pokoknya Tunggu Tunggu Dulu Atau Stand Badalos Di Channel Waros Samparinda Apabila Yang Belum Subscribe Ya Subscribe Dulu Dan Aktifkan Tombol Lonseng Supaya Tidak Tertinggalan Dengan Update Video Terbaru Dari Channel Waros Samparinda Dan Like And Comment Terima Kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh